Intro Di akun Instagram miliknya, Egy John mengamuk lewat kata-kata sarkasme tentang sosok Marsyanda yang kini menjadi mantan kekasihnya. Lewat postingannya, Egy mengungkapkan kekecewaan hatinya pada Marsyanda. Penipu, pembohong, tukang selingkuh dan materialistis dialamatkan Egy John pada Marsyanda. Bahkan Egy pun sampai membagikan tautannya kepada Presiden Jokowi, Gubernur DKI Ahok, hingga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Sakit hati Egy sungguh terlalu, sampai-sampai Marsyanda tak ingin membalas postingan Egy yang begitu menyudutannya. Bahkan dengan tenang, Marsyanda membagikan komentarnya lewat voice note yang diantaranya menyebutkan, jika postingan Egy John hanyalah ungkapan lantaran kecewa Marsyanda meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Pasca amukannya di sosial media, tim selebrita mencoba meminta konfirmasi. Namun sayang, kediaman keluarga Egy tampak sunyi sepi. Menganai apa yang sedang terjadi saat ini, hanya ini statement yang akan saya berikan. Jujur aja sih, saya tetap tenang aja dan memang sengaja gak mau post apapun yang tujuannya untuk membalas segala macam omongan, kemarahan, dan tuduhan-tuduhan Egy di Instagramnya dia terhadap saya. Karena saya melihat ini sebagai proses dari Egy yang belum bisa mau menerima keinginan saya untuk putus sama dia. Yang sebenarnya sudah official, kami sudah lama putus. Tapi memang saya gak cerita ke media, sehingga orang masih berpikir bahwa sekarang saya masih sama Egy. Padahal kami sudah putus lama. Nah, dan memang setelah kami sudah putus, ada laki-laki yang deketin saya. Nah, mungkin karena Egy gak terima, jadi dia nge-post segala macam hal itu di Instagramnya. Tapi saya karena gak mau jadi terkesan membuat sensasi dari hal ini, jadi saya sengaja tenang aja dan gak mau post apa-apa di social media. Di akun Instagram miliknya, Egy John mengamuk lewat kata-kata sarkasme tentang sosok Marsyanda yang kini menjadi mantan kekasihnya. Lewat postingannya, Egy mengungkapkan kekecewaan hatinya pada Marsyanda. Penipu, pembohong, tukang selingkuh, dan materialistis dialamatkan Egy John pada Marsyanda. Bahkan Egy pun sampai membagikan tautannya kepada Presiden Jokowi, Gubernur DKI Ahok, hingga beri kota Bandung Ridwan Kamil. Sakit hati Egy sungguh terlalu, sampai-sampai Marsyanda tak ingin membalas postingan Egy yang begitu menyudutannya. Bahkan dengan tenang, Marsyanda membagikan komentarnya lewat voice note yang diantaranya menyebutkan, jika postingan Egy John hanyalah ungkapan lantaran kecewa Marsyanda meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Pas camukannya di social media, tim selebrita mencoba meminta konfirmasi. Namun sayang, kediaman keluarga Egy tampak sunyi sepi. Mengenai apa yang sedang terjadi saat ini, hanya ini statement yang akan saya berikan. Jujur aja sih, saya tetap tenang aja, dan memang sengaja gak mau post apapun yang tujuannya untuk membalas segala macam omongan, kemarahan, dan tuduhan-tuduhan Egy di Instagramnya dia terhadap saya. Karena saya melihat ini sebagai proses dari Egy yang belum bisa mau menerima keinginan saya untuk putus sama dia. Yang sebenarnya sudah official, kami sudah lama putus, tapi memang saya gak cerita ke media, sehingga orang masih berpikir bahwa sekarang saya masih sama Egy. Padahal kami sudah putus lama. Nah, dan memang setelah kami sudah putus, ada laki-laki yang deketin saya. Nah, mungkin karena Egy gak terima, jadi dia nge-post segala macam hal itu di Instagramnya. Tapi saya karena gak mau jadi terkesan membuat sensasi dari hal ini, jadi saya sengaja tenang aja dan gak mau post apa-apa di social media. Beberapa hari belakangan ini Egy John membuat geger dunia hiburan tanah air. Bagaimana tidak, bila ia tiba-tiba saja memposting curahan hatinya seputar hubungan asmaranya dengan Marsyanda yang kini telah kandas. Egy yang mengunggah sebuah foto dengan melayangkan tuduhan-tuduhan negatif ke mantan itu, dan tak lama langsung menghapusnya. Egy menceritakan bila saat masih menjalin hubungan dengannya, wanita yang kerap di sapa Caca itu sempat memintanya untuk membiayai listrik di kediamannya. Bahkan yang menjadi penyebab kandasnya hubungan Egy dan Caca, diduga karena adanya pria lain yang muncul dalam kisah cinta antara mereka. Tak ingin ikut terseret lebih jauh dalam kisru Caca dan Egy, Ben pun tak ingin mengambil tindakan. Terlebih kini hubungannya dengan Caca memang sudah jauh lebih membaik. Ia hanya berharap bila yang muncul dalam kisah cinta antara mereka. Tak ingin ikut terseret lebih jauh dalam kisru Caca dan Egy, Ben pun tak ingin mengambil tindakan. Terlebih kini hubungannya dengan Caca memang sudah jauh lebih membaik. Ia hanya berharap bila masalah yang kini tengah menghadapi mantan istrinya itu bisa cepat terselesaikan. Tak hanya menceritakan bila Egy sempat mengbiaya listrik di kediaman Caca, pria 28 tahun itu juga mengatakan bila Caca menghadapi sebuah penyakit. Hal itu diketahui Egy saat dirinya mengantarkan Caca ke rumah sakit. Ben pun mengaku tak tahu menahu seputar penyakit yang disebut-sebut Egy cukup serius itu. Melihat semakin memanasnya hubungan Egy, John, dan Caca, Ben mengaku tak ingin ikut campur. Pasalnya kini ia sudah tak memiliki hubungan dengan mantan istrinya itu, selain seputar perkembangan buah hati mereka Sienna. Bahkan Ben tak ingin berita seputar Caca dan Egy yang kini tengah beredar luas, diketahui dan mempengaruhi perkembangan Sienna Kelak. Mungkin salah satu yang aku jangan bisa berbicara soal concern aku. Ini juga mungkin aku mau bicara karena mau, apa ya, minta tolong juga mungkin buat teman-teman media, buat semuanya juga ya kita be thoughtful aja pada saat kita memberitakan. Karena kasihanlah anak-anak kita, apalagi anak-anak yang publik. Anak-anak yang mungkin sering diberitakan gitu, nanti kan dia akan besar, dia akan lihat berita-berita mengenai keluarganya, terutama orang tuanya juga, ya kalau berita yang negatif kan kasihan. Cuma nanya itu sih yang gak menjadi concern sekarang. Keluarga aku sih sebenarnya aku juga gak, gak hapas juga kali untuk ngomong gitu karena, apa ya, bingung juga menanggap itu. Kalau aku sendiri sih lebih concern ke anakku ya gitu, karena ada hubungannya, karena ada hubungannya dengan ibunya anakku, jadi terutama untuk media gitu, karena aku kan sebentar lagi yang besar, dan dia akan tahu melek media, dia aku cuma membayangkan beberapa tahun lagi, dia buka-buka browsing, dia baca tentang orang tuanya, mungkin berita-berita yang mungkin gak enak. Itu sih, hanya itu yang menjadi concernku. Di luar itu aku gak bisa, gak bisa komentar lebih banyak lagi. Jadi, mungkin apa ya, 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 be thoughtful aja lah, mungkin buat semuanya pada saat kita berbicara, atau apa namanya, bersikap, apalagi public figure tadi sih. Ya, pengakuan Egy seputar Marsyanda memang sempat mengejutkan publik. Bahkan dalam sebuah postingan yang telah ia hapus, Egy mengaku menyesal tak mendengarkan nasihat Ben yang sejatinya pernah hidup bersama dengan Caca. Mengetahui hal ini, mantan suami Marsyanda Ben Kasyavani pun, memilih buka suara. Ia mengaku tak pernah berkomunikasi dan memberikan nasihat untuk hubungan Caca dan Egy. Namun ia tak menampik bila sempat bertemu dengan Egy saat masih menjadi kekasih Caca. Banyak hal mungkin itu juga sebagai orang yang melihat media, membaca gitu juga jangan terlalu cepat untuk langsung mengambil sikap, mengambil tindakan, dan lain-lain gitu. Yang jelas, pasti aku sama Caca hubungannya baik di, ya, karena hubungan dengan alaku gitu kan. Ya, apa ya, ya, mendoakan-mendoakan buat Caca juga bisa lebih baik sih. Bistrong aja Caca gitu aja sih. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!